Intro Kembali di Annyusrum, pemirsa 12 orang aparatur sipil negara pemerintah kota Bekasi Jawa Barat dilaporkan ke bawah selu kota Bekasi atas dugaan ketidak netralan dalam pemilu 2024. Pasalnya pejabat wali kota Bekasi Raden Gani Muhammad bersama 11 ASN Pemkot Bekasi berfoto dengan memamerkan jersi bernomor punggung 2. Foto 12 orang aparatur sipil negara pemerintah kota Bekasi Jawa Barat ini dibanjiri kritik publik. Pasalnya pejabat wali kota Bekasi Raden Gani Muhammad bersama ketua Satpol PP kota Bekasi dan 10 camat berfoto usai pertandingan sepak bola antar kecamatan kota Bekasi di lapangan Stadion Patriot Chandrabaga memamerkan baju olahraga atau jersi bernomor 2. Foto viral ini dinilai berbau politis karena diduga melanggar netralitas ASN. Bawah selu kota Bekasi menggelar pleno bersama komisioner Bawah selu kota Bekasi. Sementara penjabat atau wali kota Bekasi Raden Gani Muhammad beralasan, jersi tersebut disiapkan Bank Jawa Barat sebagai sponsor, spontan dan tidak direkayasa. Yang tersisa disusunan semua kecamatan itu mulai dari nomor 2 sampai nomor 24. Nah pada saat setelah pembukaan kita kan melakukan foto bersama, ya kan? Melakukan foto bersama, terus para camat mengambil kaosnya di meja yang sudah disiapkan oleh parisia. Nah otomatis yang terambil itu adalah kaos dengan nomor 1. Kedua belas ASN Pemkot Bekasi tersebut telah dilaporkan oleh organisasi kepemudaan ke bawah selu Pemkot Bekasi pada 2 Januari lalu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainews, melaporkan. Untuk membahas lengkapnya sudah bergabung bersama kami Ketua Bawah selu kota Bekasi, Vidya Nurul Fathia. Selamat malam, Bu Vidya. Ya, selamat malam. Bu, terkait dengan pamer jersi bernomor punggung 2 ini, apa tindak lanjutnya, Bu? Ya, kami Bawah selu kota Bekasi sudah melalui mekanis komplain untuk bersama dengan Pak Komisioner yang ada di Bawah selu kota Bekasi. Tentunya karena belum pelaporan dugaan pelanggaran neutralitas ASN telah masuk pada tanggal 2 Januari tahun 2024 pada hari semasa. Dan juga kita berujung kepada perbawah selu ya, di nomor 7 tentunya tahun 2022 terkait tentang penanganan pelanggaran. Nah, ini sudah kami lakukan dengan eksplopleninya. Dan hasil kesepakatan bersama ya, karena kami politik-kollegi lakukan ini kami sepakati untuk diregistrasi ya, di tindak lanjutnya terkait pelanggaran dugaan pelanggaran neutralitas ASN. Begitu, Mas. Oke, kemudian pertama kali Bawah selu menerima informasi terkait pamer jersi ini dari mana, Bu? Ya, baik. Jadi kami mendapatkan laporan dari masyarakat, melaporkan kepada kami, hadir langsung ke kantor kami untuk melakukan laporan seperti itu dari masyarakat. Oke. Terkait dengan siapa saja yang ada di foto tersebut, Bu, apakah sudah ada yang dimintai keterangan, Bu, atau diperiksa? Ya, baik, Mas. Jadi begini, karena baru hari ini kami memutuskan oleh mekanisme pleno untuk yang pertama tentunya, untuk mengkaji dan juga untuk mengetahui secara lebih mendalam terkait seperti apa. Dan tentu yang pertama kita panggil dari itu lapor ya, lapor dan saksinya terlebih dahulu seperti ini. Oke, ada berapa pelapor, Bu, dalam hal ini, Bu, yang sudah melaporkan kepada Bawah selu terkait pelanggaran yang terjadi? Ya, baik. Jadi pada hari selasa ada laporan dengan nomor 06, dan juga baru ada laporan kembali dengan pelaporan yang berbeda tentunya seperti itu. Tapi substansinya sama dan juga telah berbeda sama seperti itu. Tetapi yang kita registrasi yang di hari selasa seperti itu ya, pelaporan hari selasa. Oke, Bu Vidya, kalau dari informasi awal yang diterima, sebenarnya foto tersebut dalam rangka agenda apa, Bu? Dan ada siapa saja sebenarnya di sana? Ya, karena kami belum mengetahui secara mendalam, nah ini kan baru-baru perlu diperdalam ya, dan juga dikaji, membahas, tentunya tidak bisa langsung. Kami akan mengetahuinya esok, melalui si pelapor-pelapor dan saksi seperti itu, Mas. Oke, artinya kalau memang ada pelanggaran pemilu di sana, itu kan menjadi ranahnya Bawaslu begitu, Bu, ya, untuk menindak. Kalau di sana, seperti yang tadi diinformasikan, ada ASN-nya, kemudian juga ada pejabatnya di sana, apakah Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi dalam hal ini, atau ada di pihak lain? Ya, baik. Jadi begini, jika di Bawaslu segeri, tentu kita melalui perundangan pemilu ya, kita memiliki perundangan pemilu, tentunya ada di sini, tentu kita kaji terlebih dahulu. Pertama, jika memang apakah nanti adanya unsur bidana atau tidak, kami membahasnya tentu bersama dengan sentraga kundur, bersama dengan pihak kepolisian, dan juga kejaksaan sebagainya diterang ambil. Tapi jika memang nanti dugaannya itu terbukti, terbukti terkait dengan kode etik, tentu kami akan memberikan rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara seperti itu. Dan kami akan secara tegas jika memang nantinya ditemukan pelanggaran. Baik, baik. Kami tunggu perkembangan selanjutnya nanti seperti apa. Terima kasih Ibu Vidya Nurul Fathia sudah bergabung bersama kami di I News Room. Selamat malam, sehat selalu.